Halo Nexter, Sabtu, tanggal 4 Juli 2020, masyarakat Desa Jatisek Engkidul, Kecamatan Cildug, Kabupaten Cirbon, dikejutkan dengan kehadiran tim kesehatan dari Tim Gugus Tugas Covid Kabupaten Cirbon. Kedatangan mereka ke sana guna melacak interaksi yang telah dilakukan oleh pasien positif corona kota Cirbon yang baru terdeteksi beberapa hari yang lalu. Sebagaimana diketahui, ada penambahan kasus positif corona beberapa hari yang lalu di kota Cirbon. Sebanyak 7 orang difonis positif. Demikian disampaikan KU Jatisek Engkidul Johari pada tim JPNX TV. Saya akan jelaskan tentang kegiatan yang memang di desa saya, Desa Jatisek Engkidul, Kecamatan Cildug, kedatangan tim medis atau Satgas Covid-19 tadi siang, yang kehadirannya menjelaskan bahwa warga saya yang tinggal di Cirbon, kota atau panjunan, bahwa beliau terindikasi berkena Covid-19. Tim medis datang ke kami ingin mengklarifikasi dan mengawasi pihak pewarganya barangkali ada interaksi dan lain sebagainya. Dan kami akan mengupayakan satu tindakan bahwa di lingkungan tersebut akan melakukan satu tindakan baik penyemprotan dan lain sebagainya. Hal-hal ini memang perlu dilakukan demi keamanan dan kenyamanan masyarakat. Padahal hal-hal lain, pihak keluarga juga tidak ada yang dibawa ke sana. Karena memang dari tim medis sendiri secara berita, menyerahkan, melakukan karantina di rumah sakit atau di rumah saja. Ini sedang kami tunggu jawaban dari pihak pewarganya. Mudah-mudahan ke depan nanti ada jawaban dan tindakan berikutnya akan kami lakukan sesuai dengan protokol kesehatan. Terima kasih. Berdasarkan informasi yang masuk ke dapur redaksi, pihak keluarga keberatan untuk dilakukan penjemputan dan dibawa ke rumah sakit. Pihaknya meminta agar isolasi dilakukan secara mandiri di rumah. Demikian, Eko Saputra, JPNX TV dan JabarPubliser.com melaporkan. Terima kasih telah menonton!